So dalam video ini, resep alami membagikan minuman herbal untuk mengatasi batuk, radang tenggorokan, pilek serta masuk angin. Bahan yang pertama, Jahe. Jahe ini memiliki komponen zat aktif yang bisa membantu mengurangi gejala pilek, batuk, dan sakit tenggorokan. Jenis rempah ini dapat memberikan rasa hangat sehingga membantu melegakan tenggorokan. Alhasil, batuk pun bisa meredah lebih cepat. Hasil jahe tak lain berasal dari kandungan nutrisi yang terdapat di dalamnya. Komponen tersebut adalah gingerol dan sogaol yang bersifat anti-radang, anti-mikroba, serta antioksidan sehingga mempercepat penyembuhan suatu penyakit. Bahan yang kedua, Lemon. Air lemon bisa mengatasi peradangan pada tenggorokan, karena di dalam lemon terkandung antioksidan dan vitamin C yang baik, untuk menjaga daya tahan tubuh dan merevitalisasi sel-sel saluran napas yang mengalami peradangan. Lemon ini, akan membantu memecah lendir dan meredakan nyeri. Namun, sebelum kita lanjut jika kamu menyukai video ini, dan ingin tahu lebih banyak lagi tentang ramuan-ramuan yang berbahan dasar alami, untuk kecantikan dan kesehatan badan, silahkan klik lebih dahulu tombol like dan subscribe, serta tinggalkan komentar kamu sebagai tanda spot pada channel ini. Langkah selanjutnya, siapkan panci, masukkan parutan jahe dan lemon. Tambahkan setengah sendok teh cengkih. Kandungan Egenol pada cengkeh bermanfaat untuk mengatasi batuk berdahak, kandungan ini memperlancar dahak untuk keluar. Selain itu, terdapat efek anti-nyeri dan anti-bakteri pada tenggorokan, cengkeh juga bermanfaat untuk meredakan rasa gatal di tenggorokan. Tambahkan 1 gelas air. Tambahkan 1 sendok makan madu Madu merupakan senjata pembunuh bakteri yang sangat kuat, Selain glukosa dan fruktosa, zat penyembuh dalam madu mengandung sejumlah besar vitamin, mineral, dan protein imun. Itulah sebabnya, madu dianjurkan untuk mengatasi sakit tenggorokan, seperti tenggorokan kering, radang tenggorokan, dan gejala flu lainnya. Ramuan ini selain untuk mengatasi batuk, flu dan radang tenggorokan, bermanfaat juga sebagai minuman detoks tubuh paling manjur. Mendetoksifikasi atau detoks tubuh, menjadi cara yang tepat untuk membersihkan tubuh dari racun dan lemak jahat, serta membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, sehingga bisa menurunkan risiko terkena penyakit struk dan serangan jantung, serta menjaga sistem kekebalan tubuh hingga melancarkan pencernaan. Minum ramuan ini 2 kali sehari, di waktu pagi dan sore hari. Terima kasih sudah menonton video ini, dan bila dirasa video ini bermanfaat, silahkan Anda bagikan di media sosial yang Anda punya. Dan sampai jumpa di video-video resep alami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!